Man yadhkur li arka'an as-salah Siapa yang bisa menyebutkan rukun-rukun salat? Arka'an as-salah, na'am Sebutkan rukun-rukun salat Yang pertama, takbiratul ihram Yang pertama, berdiri Siapa yang bicara tadi? Siapa yang tadi yang ngomong? Ya, kum, kum Kasih dia Ini mudah sekali Siapa saja bisa ngomong Maka mudah sekali juga untuk Yang paling susah adalah Maju menjadi imam Ya, na'am Ya, na'am Yang pertama, berdiri Al-awal Al-qiyam Al-qiyam ma'al-qudrah Al-qiyam ma'al-qudrah Berdiri jika mampu Yang bicara tanpa izin Maka siap-siap dia berdiri Yang pertama adalah berdiri jika mampu Sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana kita bisa mengetahui ini mampu atau tidak berdiri Bagaimana mengetahui ini mampu atau tidak berdiri? Ya, na'am Yang pertama adalah orang yang memang sama sekali tidak bisa berdiri Seperti orang yang lumpuh Atau yang kedua yang juga diperbolehkan duduk adalah orang yang mampu berdiri tapi penuh dengan kesusah payahan Maka seperti ini diperbolehkan duduk Rukun yang pertama ini berdiri jika mampu Apakah diwajib solat-solat wajib saja atau di sunnah saja atau di kedua-duanya? Al-qiyam ma'al-qudrah Rukun yang pertama berdiri jika mampu apakah ini di salat wajib saja atau salat sunnah saja atau dua-duanya dua-duanya jawabannya adalah rukun ini hanya pada salat wajib saja berdiri jika mampu hanya pada salat wajib saja kalau ada orang salat sunnah duduk padahal dia mampu berdiri sahih, sah, tapi dia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri yang kedua apakah yang dimaksud mengangkat kedua tangan takbiratul ihram adalah ucapan kita Allahu Akbar mengucapkan takbir kamu mendapati imam sedang duduk kamu masuk masjid sedangkan imam kondisinya sedang ruku kemudian dia mengucapkan takbir kemudian ruku hal salatnya sah atau tidak kalau dia meniatkan takbir yang pertama adalah takbir atau ihram maka salatnya sah tapi kalau dia niatkan takbir yang dia katakan ini takbir untuk ruku maka salatnya batilah tidak sah kalau dia bertakbir dengan niatan dua-duanya bertakbiratul ihram dan takbir untuk ruku maka ini lebih baik naam salat kiraat al-fatihah kiraat al-fatihah ay surat al-fatihah membaca surat al-fatihah di ay rak'ah tuqra al-fatihah fil ula au fil thani di rak'at keberapa membaca surat surat al-fatihah fi kul rak'ah setiap rak'at kita membaca al-fatihah fil faridah au fil nafilah disolat wajib atau disolat sunnah naam kilaihima fil faridah au fil nafilah al-an idha lam yusalli al-nafilah al-ayshay kalau dia tidak kalau dia tidak salat sunnah apakah berdosa tidak faqal ana urid anusalli al-nafilah duna naqra al-fatihah ada orang yang salat sunnah tapi tidak membaca al-fatihah karena saya memang tidak salat sunnah maka saya tidak tidak jadi masalah bagi saya salat sunnah tanpa membaca al-fatihah apakah ini sah seperti ini meninggalkan surat al-fatihah di salat sunnah karena salat sunnah maka dia memang biasanya memang meninggalkan seluruh salat sunnah bagaimana hukumnya apakah sah seperti ini tidak tidak boleh dia melakukan tersebut meninggalkan al-fatihah di salat sunnah pilihannya cuma dua dia laksanakan salat dengan lengkap atau dia tinggalkan sama sekali disaratkan ketika membaca al-fatihah untuk membacanya dengan lengkap dan tidak berkurang sedikit pun berurutan dengan ayat-ayatnya dan huruf-huruf dan kata-katanya secara lengkap dan huruf-hurufnya dan seluruh harakatnya kecuali membaca al-fatihah harus lengkap ini dikecualikan ketika kita menemukan imam sudah ruku dan wajib membaca al-fatihah baik pada salat-salat yang dikeraskan maupun salat-salat yang dipelankan bacaannya yang keempat rukun salat adalah al-ruku yang kelima adalah al-i'tidal yang bangkit dari ruku sebutkan sujud di atas tujuh anggota tubuh sebutkan tujuh anggota tubuh kita yang kita tempelkan ketika sujud yang lainnya tidak tahu ada tujuh anggota ada tujuh yang kita tempelkan yang pertama yang dihitung satu adalah dahi dan hidung ini dihitung satu kemudian dua dan tiga telapak tangan yang keempat dan kelima lutut kita keenam dan ketujuh adalah bagian dalam jari-jari kaki duduk diantara dua sujud yang ketujuh setelah sujud adalah bangkit dari sujud yang ke-8 baru duduk diantara dua sujud berurutan antara rukun satu dengan yang lainnya kalau ada orang setelah pengen langsung duduk misalnya tanpa sujud maka hal ini tidak dibenarkan maka tidak sah yang kesembilan adalah tenang dalam setiap melakukan rukun-rukun sholat bagaimana kita mengetahui tanda kapan seseorang bisa disebut tumakninah sholatnya tumakninah dikenal diketahui dengan cara membaca seluruh doa-doa dan zikir ketika melakukan sholat maka kalau ada orang sujud dan berdoa subhani rabbi maka ini dikatakan maka ini dikatakan tumakninah secara umum duduk duduk tersahud 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 akhir berikutnya tahiyyat akhir salat salat subuh dua rokat misalnya yang kita tahu cuma ada tersahud apakah ini tersahud ini rukun atau bukan rukun ya hukumnya rukun في salat الظهر kum tersahud salat الظهر salat berapa tersahud tersahud akhir rukun والtersahud الأول wajib Allah iftah tersahud akhir pada salat zuhur hukumnya rukun ada pun tersahud awal hukumnya wajib yang berikutnya yang juga termasuk rukun adalah duduk ketika bertahiyat karena ada orang bisa jadi bertahiyat bertersahud tapi tidak duduk selawat ala rasulullah sallallahu 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 rukun namun ketika tahiyat awal hukumnya sunnah salam at-taslimata berikutnya mengucapkan dua salam siapa yang menyebutkan kewajiban kewajiban-kewajiban salat ada berapa kewajiban-kewajiban salat kewajiban-kewajiban kewajiban-kewajiban lana lana takbiyata lakram rukun يعni takbiyata lakukun وتkibiyata السjood وتkibiyata rafi' lakukun 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 nah nah takbiyata selain takbiyata lakukun huukumnya wajib baik takbiyata untuk rukuk untuk sujood maaf untuk yang lainnya selain takbiyata lakukun nah yang kedua doa kita subhanarabiyalazim ketika rukuk satu kali dan disunahkan untuk menambahnya dengan doa yang tersebutkan dari nabi s.a.w begitu pula yang masuk ke dalam wajibat adalah ucapan baik bagi imam maupun orang yang sholat sendirian dan ucapan baik untuk imam maamum atau ketika sendirian begitu pula ucapan subhanarabiyalazim ketika sujood satu kali kalau dia tambah lebih dari satu kali maka ini termasuk hukumnya sunnah begitu pula ucapan rabbi ghefirli duduk diantara dua sujud begitu pula tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal naam terima kasih Terima kasih.